selamat menikmati oke, nanti kita coba lah oke, baterai sudah full menandakan ada indikator led warna hijau dan kita cek tegangannya berapa nah, sekarang kita cek ada di angka berapa 12,5 ya oke, tegangan fullnya berarti ada di tegangan 12,5 volt oke, nanti kita lihat berapa tegangan setelah kita pakai baterainya sudah full jadi kita tinggal oke, mata bornya ini lihat oke, ini dia mata bornya mulai dari 10 mili kemudian ini 12 mili 16, 18, 20, dan 25 kebetulan saya tidak punya 22 mili paling saya pakai 20 mili saja ya mungkin ada selisih 2 milian lah tapi harusnya tidak terlalu jauh dengan yang 22 mili nanti kondisinya oke, langsung saja kita nah, sebelum ke 20 mili saya coba dulu di 10 mili dulu ya oke, kita coba dulu 10 mili kemudian di 20 mili oke, nah sisanya nanti kita pasang oke, baterainya full kita coba dulu oke, sudah terpasang kemudian kita masuk ke mode kecepatan yang kedua ya ini kecepatan yang kedua kemudian modenya masuk di mode drill oke ya ini mode drill kecepatan 2 dan mode drill nanti speednya maksimum oke, kita dicoba di kayu ini pohon angka tebalnya kurang lebih 4 sentian oke, ini kayu lumayan keras juga ya nanti kita coba hasilnya seperti apa oke, untuk ukuran yang 10 mili lancar kita lihat sekarang yang 20 mili oke, 20 mili oke, oke oke selamat menikmati 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 kalau 12 volt itu kurang putaran oke inilah hasil eksperimen dari fixman bagi kalian yang punya cordless seperti ini atau yang sejenisnya mungkin akan berbeda hasilnya karena tergantung kembali lagi ke kondisi atau spesifikasi cordless masing-masing oke thank you sudah nonton silahkan berikan komentar kalian di bawah kira-kira eksperimen apalagi yang harus saya lakukan thank you yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh